Intro Memiliki diratan pantai dengan panorama yang indah bukan hanya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia tetapi juga memberikan keuntungan besar bagi orang yang tinggal di sekitarnya Pasalnya, sembari menikmati birunya air laut dan riburan ombak Masyarakat sekitar pantai pasti tak akan menyanyiakan kesempatan untuk menciptakan ide usaha Kira-kira apa saja ya ide usaha yang menjanjikan untuk dijalankan di sekitar pantai? Penasaran? Yuk simak melasainya berikut ini Sewap penginapan yang menarik dengan harga terjangkau Penginapan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh wisatawan yakni untuk bermalam dan menikmati liburan di pantai dengan waktu yang lebih lama Selain itu, wisatawan juga bisa menikmati suasana keindahan pantai pada malam hari sehingga banyak pengunjung ingin menikmati dan menghabiskan malamnya di pantai tersebut Dalam berbisnis sewap penginapan ini, kamu tidak harus membangun penginapan yang mewah sehingga akan membutuhkan modal yang sangat besar Namun di sini, kamu bisa memberikan sebuah pilihan kepada pengunjung yang ingin menjawab penginapan kamu dengan fasilitas sederhana, bersih, dan daya kuni tentunya dengan harga yang terjangkau Hal ini dikarenakan, tidak semua pengunjung berasal dari kalangan atas saja melainkan akan banyak juga pengunjung dari kalangan menengah ke bawah yang akan memilih tempat penginapan dengan harga yang terjangkau Bisnis kuliner khas pantai Makanan merupakan sesuatu yang akan paling banyak dicari oleh setiap orang khususnya wisatawan di daerah pantai Biasanya, pengunjung yang datang dari daerah jauh tidak membawa bekal yang cukup saat mengunjungi tempat wisata ini Sehingga mereka, sehingga ketika mereka sampai di pantai maka hal pertama yang akan mereka tuju adalah sebuah restoran atau warung makanan Khusus di daerah pantai, ada beberapa jenis kuliner khas yang menjadi incaran para pengunjung seperti es kelapa muda, seafood, ikan asin, dan sebagainya Maka dari itu, kamu yang tinggal berada di sekitar pantai bisa mencoba bisnis kuliner yang sangat menguntungkan ini Penyewaan alat wisata Penyewaan alat dan kebutuhan pengunjung bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan di daerah pantai Pasalnya, tidak semua pengunjung membawa perlengkapan sendiri dari rumahnya Maka, kamu bisa menyewakan beberapa alat atau kebutuhan wisata Seperti peralatan diving, snorkeling, e-TV, sepeda, sepeda motor hingga peralatan untuk wisata air Seperti banana boot, jet ski, perahu, dan lain sebagainya Jasa Pemandu Wisata Apabila kamu berasal dari daerah pantai dan banyak mengetahui tentang daerah wisata pantai tersebut Maka, menjadi pemandu wisata adalah sebuah pilihan bisnis yang tepat dan menguntungkan untukmu Disarankan, kamu juga dapat menguasai bahasa Inggris Karena, apabila wisata pantai ini ramai dengan wisatawan asing Maka, kamu tidak akan merasa kesulitan dalam menjalankan bisnis jasa pemandu wisata ini Bisnis oleh-oleh khas pantai Cendera mata menjadi suatu hal yang wajib dibeli oleh setiap orang setelah berkunjung ke sebuah tempat Cendera mata ini bisa dibeli untuk diri sendiri maupun untuk orang lain sebagai bentuk oleh-oleh atau hadiah Pasalnya, momen berlibur akan terasa tidak berkesan tanpa membeli oleh-oleh yang menjadi ciri khas tempat yang dikunjungi tersebut Seperti halnya pada toko-toko di daerah pantai yang menyediakan cendera mata atau oleh-oleh Maka, ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan bagi pelaku usaha tersebut Hal ini dikarenakan, toko oleh-oleh akan banyak sekali diminati pengunjung Yang membeli oleh-oleh khas pantai Seperti makanan khas, aksesoris, lukisan dan cendera mata khas pantai lainnya Nah, itulah beberapa peluang usaha yang menguntungkan di sekitar pantai yang bisa kamu jadikan referensi Untuk membuka bisnis yang potensial dan menjanjikan di sekitar pantai Terima kasih telah menonton!